Nah Sita, kita kan udah sampai nih di kampung Pasir Kaung. Aku mau kasih tau dulu sama kamu, mau cerita tentang penerima berkah kita kali ini. Namanya Pak Ahmad. Jadi dia buat pot, pot ini tapi buat akwarium. Pot buat akwarium. Nanti kamu akan langsung ketemu Pak Ahmadnya, terus kamu nanti akan ngikutin pekerjaannya Pak Ahmadnya. Sementara saya akan ketemu sama istrinya nih. Saya denger istrinya juga kerja untuk bantu suaminya yaitu di ladang sawi. Nah kayaknya saya harus tanya lagi nih sama ada ibu-ibu disini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu maaf mau tanya, kalau ladang sawi ada di sebelah mana? Oh sawi, coba aja cari di situ ya. Ah iya deh kalau gitu, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu ada orang yang lagi itu, mungkin ini kali ya ladang sawinya. Kalau gitu gini aja, kita langsung berpisah disini. Kamu langsung bersama beberapa kru, nanti akan ketemu Pak Ahmad ya. Saya akan langsung kerja sama ibu ya. Dan yang pasti kita kembali lagi tentunya di bedah rumah bersama saya Adi Herlinda dan juga Sita. Dan selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Hari ini insya Allah keluarga Pak Ahmad lah yang akan kami wujudkan impiannya. Oke Sita, good luck. Daaah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu maaf mau nanya, Ibu Jumasi yang mana ya bu? Yang itu tuh. Oh saya ini? Yang pakai kerudung biru. Oh iya. Makasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Jumasi. Iya. Ibu mohon maaf. Eh, saya mau jatuh. Maaf. Ganggu pekerjaan nih sebentar bu. Iya, gak apa-apa. Iya, saya kebetulan memang dari Jakarta. Saya pengen tahu bu, gimana membudidayaan sawi. Karena kami rencananya mau bikin kebun hidropolik. Kalau ibu gak keberatan nih, saya pengen banget ngikutin ibu kerja. Gak apa-apa. Boleh ya bu? Boleh. Boleh. Gak ngerepotin kan bu? Ini sekarang ibu lagi manen ya bu? Iya. Bu ini kok ada kayak, maaf ya bu ya. Ini ada yang udah bolong-bolong gini. Ini kenapa bu? Itu kena ulat. Oh, kena ulat. Oh, kena ulatnya. Mana? Itu. Oh, ini. Ini ulat bulu bukan bu? Iya. Hah? Iya, itu ulat. Maksud saya gatel gak bu kalau misalnya kena tangan? Gatel lah. Gatel? Iya. Kok ibu berani bu? Ya gimana lagi ya tuh, pekerjaan saya begini. Bu, hebat deh. Ya udah kalau gitu, kasih tahu saya caranya gimana manennya sih bu. Ini memang tarlesin ya bu ya? Iya. Yuk, sebelah mana lagi bu? Di sini dulu lagi. Pak, permisi mau numpang tanya, tahu tempat pembuatan pot aquarium di mana ya Pak? Di sebelah sana, Neng. Di sebelah sana? Iya. Oh. Agak naik sedikit, nanti adanya sebelah kanan. Oke. Kalau Pak Ahmad tahu gak ya Pak yang biasa buat pot aquariumnya? Oh, Pak Ahmad. Iya. Pastinya tadi saya lihat di situ lagi yang tahu bulat. Tahu bulat? Ya, coba di situ aja, Neng. Di sini? Iya. Oh, iya. Terima kasih ya Pak, permisi. Terima kasih. Pak, permisi dengan Pak Ahmad ya? Iya. Yang biasa buat pot aquarium? Iya. Oh benar, Pak. Perkenalkan, saya Sita. Saya dari Jakarta, Pak. Nah, kebetulan saya lagi ada tugas untuk pembuatan pot aquarium. Nah, saya boleh ikut. Bapak gak buat meneliti tugas saya itu? Membuat apa? Ini buat tugas saya aja, Pak. Jadi nanti saya ada tugas. Bagaimana sih cara pembuatan pot aquarium seperti itu? Nah, saya mau ikut kegiatan Pak Ahmad nih, biar saya tahu untuk tugas saya. Boleh ya, Pak? Boleh. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Terus ini apa, Pak? Ini tahu bulat. Tahu bulat? Iya. Masih mentah ya, Pak? Mentah. Oh, terus ini mau diapain, Pak? Mau dihanterin sama yang pesen aja. Oh, jadi ini kerjaan Bapak juga? Iya, kerjaan. Saya boleh ikut Bapak gak buat nganterinnya? Iya, udah. Udah, iya, Pak. Oh, gini. Kalau ini? Iya, sama itu juga. Ini juga? Ibu ngerjain kayak gini, udah lama, Bu? Udah lama. Tiap hari gak sih, Bu? Kadang-kadang tiap hari, kalau ada yang masih ini, Ma, nyesa gitu, sayurannya. Kalau masih banyak, Ma, tiap hari. Kalau lagi gak panen, berarti Ibu gak bisa matik dong? Iya, cuma nunggu si Bapak doang. Nunggu si Bapak doang. Biasanya dibayar berapa, Bu? Kalau misalnya dijualnya mahas, saya dikasih 20. Kalau lagi murah, 15 ribu. Jadi sistemnya itu, kalau misalnya harganya lagi bagus, jadi tengkulaknya Ibu dapetnya juga lumayan. Oh gitu, Bu. Ibu anaknya berapa, Bu? Lima. Lima. Iya. Umur berapa aja? Yang besar 19 tahun. Terus? Yang kedua 16 tahun. Yang kedua 16 tahun, masih sekolah? Enggak, kerja juga. Kan 16 tahun harusnya SMA. Iya, dia gak mau katanya, pengen kerja aja, pengen ngebantu Bapak. Kan gak ada biaya, dia sekolah juga. Yang itu, kasihan sama Bapak, sama Umi, katanya. Bu, umur 16 tahun kan ya? Ya, saya juga gimana gitu hati ma, gak apa, ngelepas anak ya, gitu. Ya gimana lagi dia pinginnya gitu, atuh. Saya relain aja gitu. Dia pingin bantu Bapak katanya sama Umi gitu. Bapak, biasanya nganter setiap hari jam berapa, Pak? Setiap hari jam 7 mulai keluar, jam 7. Sampai, sampai selesai aja, sampai selesai. Ini kan Bapak cuma nganter ya? Iya. Kenapa gak jualan aja, Pak? Kenapa cuma nganter aja, Bapak? Kan kalau kita jualan, harus punya modal. Gitu. Karena kita gak punya modal, itu gimana? Ini yang pertama mau dianter kemana, Pak? Iya, ke si ibu ini dulu. Ke ibu ini? Iya. Berapa, Pak? Dua. Dua. Oke ya. Ibu, ini nih? Oh iya, makasih ya, Kang. Iya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Ibu. Yuk. Ini lanjut aja, Pak. Sana lagi. Berapa, Pak? Tiga. Tiga. Permisi. Ini ya. Terima kasih, Agak. Ibu, makasih. Nah, terus sekarang kemana, Pak? Pasar nggak lagi. Sama lagi, jauh nggak, Pak? Kalau semuanya, agak jauh. Agak jauh? Iya, aneh, Pak. Bapak, biasanya penghasilan Bapak berapa buat nganter-ngantar tahu? Biasanya. Iya, kadang ada adikasi 10 ribu, 15 ribu. Tentu gimana, abisnya aja banyak. 10 ribu, Pak? 10 ribu. Ini kasihnya banyak. Iya. Setiap adikasi 10 ribu, Pak? Iya. Buat nganter-ngantar tahu kayak gini. Buat nganter-ngantar tahu. Ya, tolong ini dulu. Berapa, Pak? 6 ribu. 6 ribu. 6 ribu. Saya yang bawa, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Iya. Hai ini mau nganter tahu ya enam ya 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 terima kasih ya Terima kasih kita kemana lurus lurus lagi ke bawah pas sehari cuma bisa dapat 10-15 ribu itu bapak setiap hari kerjanya ya setiap hari kerjanya terus biasanya kalau habis nganter tahu ini bapak ngapain pak bikin pot mbak jadi bikin potnya setelah nganter-nganter tahunya ya Pak ya papa 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 bapak maaf 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 Pak, ternyata susah. Udah, bakal dia, Pak, yang pegang, Pak. Saya nggak pernah. Sini. Ya. Bantu, boleh bantu. Yang pelan ya, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pak, maaf ya, Pak. Tadi sudah terjatuh berobaknya. Nggak apa-apa. Ternyata berat ya, Pak. Iya. Terus ini kita kemana, Pak? Ini naruh berobak sini. Oh, di sini? Iya. Pak, maaf. Terus ini, Pak. Menaruhin ke romba. Oh, udah nantaranya? Udah. Iya, ini ya. Buat, Bapak, ya. Iya, iya. Makasih, ya, Pak. Terus kita lanjut kemana, Pak? Pembuatan Pembang. Pembuatan Aquarium, ya, Bapak, ya? Di mana, Pak? Di sana. Di sana. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Iya, ini, Pak, ikut dulu aja. Oh, udah harus diikat, Bu? Iya. Udah cukup? Iya. Iya. Ini aja. Terus, ibu yang bawa sendiri? Iya. Segini aja, Bu, udah? Iya, udah aja, segini. Iya, udah. Sini-sini, Bu. Saya aja, Bu. Eh, jangan, nggak apa-apa. Eh, saya lupa. Oh, saya ketinggalan. Bentar, Bu. Yuk, Bu. Biarin aja, saya bawa. Saya coba bawa dulu, Bu. Sini. Kalau ibu kan ada dari kami. Tentera. Tentera. Yuk, kita lihat mana, Bu. Iya, disini aja. Oh, disitu. Oh, ya. Yuk, disini. Tentera. Nggak, nggak, nggak apa-apa, Bu. Saya takut jatuh. Dimana, Bu, rumah tengkulaknya, Bu? Ini, disini. Oh, ini? Oh, iya. Iya, disini. Assalamualaikum. Bu As, nih, ini hasilnya. Oh, bu, masih udah? Iya. Udah. Ibu, mudah-mudahan cukup banyak, ya. Iya, banyak. Bagus. Bagus, bagus. Masih pada seger, kan, Bu, ya? Iya. Tuh. Bagus, ya. Ini, Ibu Cuma sih hasilnya segini, ya. Oh, iya. Makasih, ya, Bu, ya. Makasih banyak, Ibu. Langsung pulang aja, ya, Bu, ya. Makasih, ya. Ya. Assalamualaikum. Ini tempatnya, nih. Tempat, ya, Bu. Eh, maaf, ganggu, saya pengen lihat cara pembuatannya, boleh ya? Silakan, silakan. Silakan. Ini gini. Yang pertama gimana, Pak? Tahap pertama ini. Baru diadenin kayak gitu. Oh. Ladi gitu, baru dicetak kayak gini. Dicetak. Iya. Pak, saya mau nyobain ngaduk tanahnya, ya, Pak? Boleh. Boleh, ya. Pak, boleh nyobain nggak, Pak? Ini dia, Pak. Ini dia aduk-aduk. Segini cukup, Pak? Cukup. Cukup. Aduh. Nih. Ini dicetak. Ya, dicetak, dimasukin sini. Dimasukin. Ini pakai ini dulu. Ya, pakai pak. Cicet tangan dulu, ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini gimana, Pak? Oh, dikasih. Dikasih. Peli dulu. Peli. Taruh. Ini ditaruh sini. Ini ya, dimasukin. Pak, kalau dari buat-buat pot gini, biasanya penghasilannya berapa, Pak? Seratus. Seratus per potnya? Per potnya baru gini, nih. Seratus, nih. Sehari bisa dapet berapa, Pak? Ya, tergantung ininya aja. Kadang dapet 50, dapet 100 biji. Itu kalau lagi badan lagi fit aja, bisa dapet 100. Seratus. Kalau lagi nggak fit? Ya, yang 50, 60. Itu cuma dapet 5 ribu, Pak. Kalau 50. Yang bagaimana lagi? Cukup, Pak. Satu hari 5 ribu. Cukup nggak cukup ya, gimana tuh. Cukup-cukupin aja lah. Terus, Pak, ini apa? Kalau misalkan sudah diceta gini, selanjutnya diapain, Pak? Dibawa dulu ke sana, dibolong-bolongin dulu. Oh. Iya. Dibawa ke sana, dibolong-bolongin. Saya boleh lihat nggak, Pak? Boleh. Permisi. Iya. Teh. Saya boleh nyobain nggak? Boleh. Coba lihat dulu, Pak, gimana? Ini. Malahnya tiga. Tiga. Malah-malahnya gila. Malahnya dua. Iya. Saya boleh nyoba, ya? Boleh. Saya nyoba, ya, Pak. Terus, ya. Di bawahnya dua. Iya. Tiga. Terus, Pak, sesudah dibolongin gini, diapain lagi, Pak? Di bawah ke tempat pembakaran. Oh, di bawah ke tempat pembakaran. Iya. Tempatnya di mana, Pak? Agak jauh dari sini. Agak jauh? Iya, di atas. Saya mau dong, Pak, ke sana, Pak. Boleh, kita cuci tangan dulu. Oh, iya. Ayo. Terima kasih, ya, Teh. Gimana, Pak? Cuci tangan. Belakang. Bu. Iya. Ada warung. Saya mau ke warung dulu sebentar, ya, Bu, ya. Enggak, ya. Tunggu sebentar, Bu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Bu. Iya. Kita mau beli beras dong, Bu. Oh, iya. Seke kilo. Ada telur, Bu? Ada. Boleh telur? Seke kilo. Sama minyak, Bu. Iya. Telur? Telur. Berapa? Telur. Seke kilo lah boleh, Bu. Sama minyak, Bu. Ada nggak? Ada. Kenapa pilihan? Boleh deh. Seberapa, Bu? Ini 15 ribu. Ini 15 ribu. Ini 15 ribu. 30 ribu. Ini 30 ribu. 30. Jadi 60 ribu. Sekalian aja, itu punya ibu. Ibu punya utang, 300 ribu. Ibu punya utang di sini? Berapa? 300 ribu? 300 ribu. 300 ribu. Oh. Sayang bayarin aja, Bu, ya. Iya, tuh, kemarin. Ya, usah, tuh. Makasih ya. Iya, makasih ya, ibu, ya. Oh, iya. Ini. Ini, ibu. Ini apa lagi? Ini nge-repotin juga, ini. Beras. Nanti kan kita mau makan-makan. Malam dan buah, masak. Iya. Teman-teman saya banyak juga kan mau, ibu. Iya, udah, ibu. Makasih. 40, ya. Iya, makasih banyak, ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya, iya. Makasih, Anaya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ibu, ibu. Iya. Gak masalah, Bu, ibu. Kalau misalnya malu punya utang, ya kan, pasti rasanya gak enak. Iya. Kalau sekarang utangnya udah lunas, ibu udah terditenang. Bener gak, Bu? Emang, ibu. Tenang. Saya pusat, terima kasih dibayarin utang sama Sidney. Sama-sama, ibu. Emang rezekinya ibu hari ini, ya. Iya. Mudah-mudahan ke depannya ibu jangan utang lagi. Insya Allah nanti rezekinya dibukain. Insya Allah. Iya. Iya, ibu ya. Bagaimana baliknya? Tatu gede banget bikinnya. Ah, gosong tatu! Terima kasih telah menonton!